Halo Networkers, pada video kali ini kita akan membahas tentang Kali Linux dan beberapa tools yang digunakan untuk melakukan Network Penetration Test. Nah Networkers, pada video kali ini kita akan membahas tentang Kali Linux dan tools apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan penetrasi pada jaringan komputer. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman bisa like dan share video ini. Serta apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat, kalian bisa subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan update video edukasi terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke tools yang digunakan oleh hacker dalam melakukan uji penetrasi jaringan, Kita harus tahu dulu nih sistem operasi yang biasa digunakan oleh pahal hackers. Nah salah satu sistem operasi yang paling sering digunakan oleh hackers adalah Kali Linux. Kali Linux ini merupakan varian dari Linux yang berbasis open source yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian tanpa harus membayar lisensi. Jadi untuk beberapa tools ketika kita melakukan uji penetrasi jaringan, itu pada umumnya menggunakan tools yang berbayar. Namun teman-teman semua dapat menggunakan Kali Linux sebagai sistem operasi yang berisikan tools-tools untuk melakukan network penetration test. Nah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja menuju ke lab Kali Linux kali ini. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai ke sistem operasi Kali Linux nih. Nah di Kali Linux ini ada beberapa aplikasi yang teman-teman semua bisa digunakan untuk melakukan uji penetrasi terhadap jaringan. Untuk menu-nya kita bisa klik di icon paling kiri atas ini, ada icon application. Nah teman-teman bisa lihat, nanti di sini ada beberapa metode-metode yang bisa digunakan. Salah satunya adalah information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack, wireless attack, reverse engineering, exploration tools, sniffing dan spoofing tools, post exploration, forensic, dan reporting tools. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas satu-satu dari tools-tools yang ada pada Kali Linux ini. Yang pertama kita masuk pada information gathering. Di information gathering ini, kita bisa menggunakan beberapa tools. Salah satunya yang paling sering digunakan oleh network engineer atau cyber security engineer adalah Nmap. Nah di sini Nmap ini fungsinya adalah untuk melakukan mapping terhadap jaringan sehingga mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk lanjut pada tahap penetrasi jaringan selanjutnya. Nah atau yang biasa disebut sebagai filtering ataupun scanning. Oke, nah selanjutnya ada tools berikutnya yaitu mengenai vulnerability analysis. Masih sama ya di sini untuk networking itu biasanya menggunakan Nmap juga. Jadi kurang lebih Nmap itu bisa digunakan untuk informasi gathering dan juga vulnerability analysis. Oke teman-teman ya. Selanjutnya kita lanjut ke metode atau tools yang ketiga yaitu untuk web application analysis. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tools seperti burp suite, kemudian comics, skip fish, SQL map, dan juga WPS scan. Jadi di sini adalah tools-tools yang biasa digunakan untuk melakukan uji penetrasi pada website ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk yang web application analysis ini lebih ke website. Kemudian ada tools berikutnya yaitu database assessment sama ya. Jadi ini lebih banyak digunakan untuk website dan juga database. Nah yang berikutnya ada password attack. Ini yang biasa digunakan oleh di dunia networking. Terutama untuk cyber security biasanya menggunakan beberapa tools ini seperti keo, kemudian crunch, hashcat, john the reaper, medusa, endcrack, obscrack, dan juga workplace. Selanjutnya kita punya tools untuk uji penetrasi pada wireless. Jadi ada seperti aircrack, ng, kemudian from wifi cracker, kismet, fixie, wps, kemudian river, dan juga with part, with light. Nah ini biasanya tools-tools ini digunakan untuk melakukan uji penetrasi pada suatu jaringan wireless. Kemudian ada tools berikutnya yaitu reverse engineering. Ini berisikan tools seperti sileng, kemudian sileng plus plus, snap cell, dan juga red rare 2. Reverse engineering ini biasanya digunakan oleh web aplikasi atau web penetration test. Kalau untuk networking jarang digunakan. Kemudian untuk tools yang berikutnya teman-teman disini ada exploitation tools yang berisikan crack map, kemudian meta exploit framework, MSV payload creator, dan ada beberapa lagi seperti SQL map. Ini juga masih berbasis kepada web base atau berbasis kepada web penetration test. Nah ini yang paling sering digunakan nih pada engineer networking itu biasanya menggunakan sniffing dan juga spoofing. Di sniffing dan spoofing tools ini kita dapat menggunakan yang namanya etherchap graphical, kemudian make changer, minicom, MITM proxy, net sniff, responder, dan juga workshark. Nah ini rata-rata dari semua tools-tools yang paling sering digunakan oleh engineer networking dalam melakukan penetrasi jaringan itu adalah menggunakan sniffing dan juga spoofing tools. Yang berikutnya ada post exploitation, jadi setelah kita melakukan informasi gathering, kemudian kita melakukan analisis terhadap data yang kita dapat dari informasi gathering, kita akan melakukan eksploitasi menggunakan sniffing dan spoofing. Nah langkah terakhirnya adalah post exploitation atau langkah-langkah atau tools yang digunakan setelah kita melakukan injeksi atau melakukan penetrasi. Jadi seperti menghapus jejak yang bisa terekspos oleh administrator jaringannya. Kemudian ada tools berikutnya yaitu forensik. Kalau forensik di sini berisikan tentang tools-tools yang digunakan untuk digital forensik atau lebih ke pengujian sistem keamanan jaringan berbasis digital. Berikutnya kita punya tools reporting tools. Di sini adalah tools yang disediakan oleh Kali Linux untuk membuat report terhadap uji penetrasi jaringan yang dilakukan oleh seorang network engineer. Dan yang terakhir kita punya social engineering tools. Di sini kita bisa menggunakan MSV payload creator dan juga social engineering tools kit. Nah ini biasanya digunakan untuk social engineering. Nah networkers jadi itulah beberapa tools yang bisa kita gunakan di Kali Linux untuk melakukan uji penetrasi jaringan. Apabila kalian memiliki pertanyaan tentang tools-tools tersebut, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Dan mungkin untuk informasi tools-tools uji penetrasi jaringan saya cukupkan sekian dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Dan salam. Terima kasih telah menonton!